Penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Pertama, Anies Rasid Baswedan. Kedua, Muhammad Andika Perkasa. Ketiga, Ganjar Prano. Raker Nas ini memang bersperspektif sangat tahu mengenai kebangsaan. Justru Nasem ingin menjadi jangkar, ingin jadi bandul, ingin menjadi kingmaker dalam konteks tadi ya, konteks nasi pilpres dari 2014. Mencari pemimpin paksa ini adalah sebuah langkah yang memang memerlukan waktu jauh hari. Jangan sampai terjadi seperti yang sudah-sudah. Bahwa di hari-hari terakhir baru ada calon presiden. Di hari-hari terakhir baru ada wakil presiden. Jangan lagi lah yang terjadi seperti itu. Kita ini sedang mencari pemimpin paksa, mencari pemimpin-pemimpin sembara, cari ketua HRT saja susah. Ya memang dari bawah tidak ada nama baku, dari bawah juga tidak ada nama bakuan. Memang tidak ada. Menurut saya itu menunjukkan kewarasan. Kewarasan di bawah itu. Itu ketua umum partai lain kok. Karena itu menunjukkan bahwa ada kemerdekaan. Ada kemerdekaan dari bawah. Karena selama ini kalau kita lihat secara kelembagaan, memang partai kita banyak yang tidak merdeka. Karena sesuatunya banyak ditentukan oleh ketua umum. Nah di Nasdem tidak. Tidak ada lagi kelompokku dan kelompokmu. Golonganku dan golonganmu. Hanya ada satu kata. Kita, kita, Indonesia. Tentukan bahwa partai Nasdem tidak selalu membebek pada hasil-hasil survei dalam menentukan capresnya. Kita tentu berkinginan ada kesempatan yang adil, yang setara bagi semuanya. Tidak hanya pada ketua umum-ketua umum partai politik, kepala daerah, atau para menteri untuk menjadi seorang capres. Demokrasi yang dipegang perlu difahami sebagai menerima keputusan majoriti rakyat dan yang tewas menghormati keputusan tersebut dan tidak melakukan aksi-aksi politik yang menyebabkan ketidakstabilan kepada negara. Ini bukan bermakna pembangkang harus duduk diam. Tetapi ia perlu menjalankan tanggung jawab sebagai pengkritik yang konstruktif serta menjadi penemahati yang efektif. Ya halo, selamat pagi. Salam sehat. Ketemu lagi kita di crosscheckmedcom.id bersama saya Indra Molana. Indonesia pekan ini tengah mendapatkan sajian peristiwa politik yang digelar partai Nasdem yaitu Rapat Kerja Nasional Rakernas 2022. Visi besar dicanangkan Nasdem yaitu restorasi meneguhkan politik kebangsaan. Di tengah tajamnya keterbelahan akibat politik identitas, Nasdem mengajak Indonesia bersatu meninggalkan polarisasi menuju visi besar Indonesia yaitu Indonesia yang maju dan bermartabat. Peristiwa politik luar biasa besar Indonesia ini akan kita kupas dalam crosscheck pekan ini, terutama mengenai masa depan Indonesia yang maju, kuat, dan modern. Bersama Ketua Mahkamah Partai Nasdem, Saur Huta Barat. Selamat pagi, salam sehat Bang Saur. Selamat pagi, salam sehat Indra. Kemangat selalu Bang Saur ya. Oke, lalu kemudian ada pengamat politik yang juga akan ikut berdiskusi di pagi hari ini bersama kita, Ujang Komaruddin. Selamat pagi Bang Ujang. Selamat pagi Bang Indra. Oke. Siap. Baik, sekarang saya langsung ke Bang Saur saja. Karena beberapa hari dari tanggal 15, 16, sampai penutupan 17 begitu ya, kita lihat Rapat Kerja Nasional Partai Nasdem ini kalau boleh saya ingin tanya dulu. Ini Rakan Nasdemnya agak berbeda nih dengan partai-partai yang lain. Lebih pada, biasanya kan Rapat Kerja membahas strategi-strategi menuju pemilu 2024. Tapi, yang kita tangkap kali ini ya, Bang Saur mungkin bisa dijelaskan, Rapat Kerja ini kenapa saya sebut berbeda? Karena lebih banyak sekali bicara tentang arah visi bangsa ke depan besar, secara besar begitu, berbicara tentang visi bagaimana menghindari polarisasi di tengah tantangan global yang katanya menurut IMF ada sejumlah negara yang terancam failed state begitu. Bagaimana posisi Indonesia? Ini lebih kepada bicara tentang rapat, apa namanya, kerja untuk kabinet seolah-olah seperti itu akhirnya nih. Kalau Bang Saur sendiri menjelaskannya seperti apa, Rakernas kali ini Bang Saur? Rakernas ini memang sangat strategis, karena melalui Rakernas ini, semua masukan mengenai bakal calon presiden dari semua Dewan Pimpinan Wilayah disampaikan di dalam forum Rakernas. Dan dengan tema pokok mengenai politik kebangsaan itu menunjukkan bahwa ya, Rakernas ini memang bersperspektif sangat jauh mengenai kebangsaan. Itulah sebabnya di dalamnya ada seminar kebangsaan mengenai politik identitas, dan juga mengenai pers, partai politik dan pemilihan. Jadi ini semua menunjukkan bahwa partai ini tidak saja membicarakan mengenai urusan di dalam, tetapi juga yang paling penting juga adalah urusan kita bersama sebagai bangsa negara. Saya kira begitu kakak ini. Ya, oke. Tidak hanya fokus bicara urusan di dalam internal partai tadi ya garis bawahnya di Bang Saur, tetapi juga dibawa lebih jauh tentang urusan kebangsaan. Bang Ujang, boleh komentar sedikit nggak tentang Rakernas partai Nasdem tiga hari ini? Ya, saya melihat ini momentum apa yang bagus bagi Nasdem. Untuk apa? Pertama, tentu mengevaluasi apa yang telah dilakukan. Yang kedua, tentu Nasdem ingin juga punya posisi strategis ke depan dalam konteks membangun bangsa. Nah, saya melihatnya ya, evaluasi menjadi penting, lalu konteks pembangunan bangsa yang dilihat dari politik kebangsaan itu menjadi penting. Tetapi poinnya bagi saya adalah begini, dulu itu kan Nasdem ingin mengadakan konvensi. Lalu konvensi ditiadakan, lalu adalah Rakernas. Nah, momentum Rakernas ini memunculkan nama Capres, Capres menurut saya yang baik, yang bagus. Kenapa? Ini kan melalui jalur organisasi secara terbuka. Jadi, rakyat Indonesia bisa melihat bahwa Nasdem adalah partai yang inklusif, partai yang terbuka, dan memang kepentingannya kepentingan bangsa dan negara. Bukan kepentingan partai sendiri atau kelompok maupun golongan. Nah, politik kebangsaan yang dikembangkan oleh Nasdem hari ini, itu sejalan dengan kepentingan kita sebagai bangsa. Kita ini kan butuh persatuan. Butuh kesatuan. Kita tahu bahwa BIPRES yang lalu banyak terjadi polarisasi, maka Nasdem harus menjadi jangka. Dan harus menjadi bandu bagi kepentingan bangsa negara ke depan. Dan jangan lupa, Nasdem adalah partai yang kelahirannya sangat luar biasa, begitu cepat pertumbuhannya, sangat besar, menjadi partai impak besar dalam pemilu yang lalu, dan tentu ini akan diperhitungkan oleh partai-partai yang lain. Dan saya melihat ya, apa namanya, saya banyak juga senior di Nasdem itu. Sudah bekerja keras, sudah luar biasa untuk memajukan partai. Nah, yang saya lihat juga, kelihatannya Nasdem tidak ingin masuk ke wilayah polarisasi tadi. Oleh karena itu, Nasdem ada di tengah. Nah, di tengah ini sudah cocok, sudah pas dengan politik kebangsaan kita, yaitu kita yang berbangsa dan bernegara yang beridolikan Pancasila itu. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Oleh karena itu, tadi Nasdem akan dibutuhkan oleh koalisi-koalisi lain, atau partai-partai lain untuk bisa, mengatakanlah berkoalisi dalam konteks pencapresan. Tapi Bang Ujang melihat tidak kira-kira, apa namanya, biasanya kalau dalam rakan-rakan-rakan-rakan partai politik, menentukan pengusulan-pengusulan nama calon, itu kan sepengetahuan saya ketika mengamati dari tahun-tahun menuju ke pemilu, begitu ya, beberapa kali. Hitung-hitungan yang paling dominan adalah ketika itu terkait dengan realitas politik. Misalnya kalau nama ini, bagaimana akan bisa menghasilkan suara yang tinggi bagi partainya. Kalau calon yang ini, begitu juga. Kalau di Nasdem ini, bagaimana Anda melihatnya, apakah seperti didominasi dengan lebih baik untuk menghilangkan polarisasi, maka nama-nama yang kemudian diusulkan, mengusulkan juga nama-nama yang mungkin dari berposisi agar bisa di tengah dan lain sebagainya. Bagaimana Bang Ujang menganalisis ini? Saya sudah banyak ditanya oleh teman-teman dari Medkom ya, terkait dengan analisa ini. Saya katakan, Nasdem itu nanti akan mengusulkan banyak nama, saya katakan. Tidak mungkin satu nama. Kenapa? Kalau satu nama, dia akan mengunci. Kalau mengunci, misalkan, mohon maaf, misalkan nama Anies saja atau nama Ganjar saja, atau nama Eric saja, atau Andika saja, ini mengunci. Tidak ada ruang untuk kompromi atau berkoalisi dengan partai lain kalau sudah mengusulkan satu nama. Oleh karena itu sangat bagus, sangat strategis, kalau nama-nama yang muncul, yang diusulkan oleh DPW-DPW itu banyak. Yang pertama. Yang kedua, saya menganalisa juga, kemungkinan saya katakan nanti yang akan diusulkan adalah nama-nama yang akan memiliki elektabilitas yang tinggi. Oleh karena itu, tadi Anies Ganjar, katakanlah bagian daripada capres yang memang memiliki elektabilitas tiga besar, artinya yang tertinggi selama ini, yang ada. Yang ketiga, saya melihat, saya jauh-jauh hari, dua tahun yang lalu, mengatakan Nasdem ini kemungkinan akan mengusulkan figur dari eksternal. Kenyataannya seperti itu, dan itu sangat rasional, sangat realistis. Nah, siapakah figur yang eksternal itu yang bisa membawa elektoral bagi Nasdem? Saya melihatnya, mohon maaf, saya harus objektif mengatakan, kelihatannya Anies bisa menjadi figur yang bisa mengatrol suara Nasdem ke depan. Kenapa? Kalau Ganjar itu dia punya partai sendiri, dia punya PDIP, jadi kalau dicalonkan oleh Nasdem, misalkan seanggaknya nanti, kelihatannya efek elektorannya akan ke PDIP. Suka tidak suka, mau tidak mau. Kalau Anies, mungkin saya melihatnya bisa saja, karena Anies itu punya historis dengan Nasdem. Kenapa? Pernah jadi pendiri, Eormas Nasdem, jadi ada keikatan batin dengan partai Nasdem ini. Yang kedua juga kan memiliki suara yang besar, dan dukungan DPDW, 32 DPW mengusulkan Anies untuk menjadi capres, kata Kenayan, yang disusul kepada Suria Palau. Nah, saya melihat, kalau bandingkan misalkan Ganjar, Anies dengan Erick, kelihatannya Anies lah yang memungkinkan bisa membawa dampak elektoral bagi Nasdem. Sebelum saya lebih lanjut ke sana, Bang Ujang, saya ingin coba konfirmasi ke Bang Saur terlebih dahulu ya. Apakah usulan-usulan nama ini, sejauh ini apakah sudah mulai hitung-hitungan realitas politik seperti gambaran Bang Ujang tadi, atau lebih kepada, apa namanya, secara visi besarnya dulu gitu, Bang Saur, lebih pada bagaimana calon yang mungkin disebutkan ada di ujung sana, kemudian calon yang ada di ujung lainnya, begitu, untuk bisa lebih ke tengah, Bang Saur. Tidak ada lagi kelompok sana dan kelompok sini, begitu Bang Saur. Ya, itu benar. Jadi, kalau pikiran besarnya kan, bagaimana mendapatkan toko dengan spektrum yang lebih luas. Jadi, kita mau juga keluar dari polarisasi itu. Yang dalam asap Pak Suria, kami di sini, kalian di sana. bahwa yang perlu itu kami menjadi kita. Yang kedua adalah, kebebasan DPW untuk menyampaikan calon-calon atau pakal calon presiden. Kenapa sekali? Apa buktinya? Bahkan, bahkan mereka, ada yang bilang, kenapa tidak ada yang dari Indonesia bagi itu? maka muncullah nama yang namanya Patri Pertanian kita. Ya, Samro. Juga, RG. Wakil Ketua RG. Itu disebutkan. Dan, ada yang secara khusus mengedepankan perempuan. Itu Wakil Ketua MPR RI. Sari Murdiat. Sebut secara eksplisif. Yang kedua, ini juga menunjukkan kebebasan mereka berekspresi. Dan memang tidak diatur. Tidak diatur. Itu aspirasi dari bawah, dari DPD-DPD dikenarin. Misalnya, Jawa Tengah. Jawa Tengah itu jelas, misalnya, menyampaikan di forum, itu kami dari Magelang. Bagusnya juga ada figur militer. Kayak-kayak begitu. Jadi, apakah itu berpengaruh terhadap efek elektoral? Itu, Kakak Ujang sebagai seorang gak mat, lebih memiliki kakak masyarakat. Tentang elektoral efek. Tapi, saya harus bilang juga, ketika 2019, Nasdem membawa moto, Nasdem Partegu, Jokowi Presidenku, apakah Nasdem mendapat efek elektoral? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Nasdem tidak mendapatkan efek ekor gas. Gak ada. Apa buktinya? Di Jawa Tengah, 2014, kita meminmen 4-5 kursi DPR RI. 2019, ya kita juga cuma dapat 5 kursi. Wah kan? Yang kemarin dapat, hilang. Dapat kursi baru. Jadi, jujur, bahwa sebetulnya, seberapa jauh dalam pemilu yang serentak, ini kan pemilu yang serentak antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, bahwa pemilihan presiden itu berdampak elektoral kepercayaan. Saya tidak tahu partai lain, Tidak tahu saya. Apakah dengan mengusung terus Prabowo, itu Partai Gerindra menjadi terpertahankan perolehan kursinya? Tapi, kita lihat bahwa pertumbuhan Nasdem dari 36 kursi menjadi 59, memang pertumbuhan yang luar biasa. Jauh lebih tinggi dari partai-partai lain. Tapi, saya tidak melihat bahwa itu berkorelasi efek elektoral dari pilpres. Lebih banyak memang kerja keras kita, Nasdem di daerah-daerah. Nah, sekarang mari kita lihat Anies. Gimana sebenarnya Anies mendapatkan elektoral? Coba kita lihat. Ya kan? Kan ketahuan itu sebetulnya bahwa kalau, kalau yang namanya kanjad yang dikusung oleh BNB, itu pasti kita tidak dapat apa-apa di Jawa Tengah. Bahkan, kalau Anies yang dikusung, mungkin orang Jawa Tengah tidak minta. Yang gitu-gitu kan tidak jadi. pertanyaan besar kita adalah yang selalu, Pak Sudia selalu mengatakan, kita sedang mencari pemimpin bangsa. Sedang mencari pemimpin bangsa. Bahkan, di bawah Rakyat Nas itu, dalam perspektif mencari pemimpin bangsa itu, mengundang seorang Perdana Menteri Pak Haji. fokus sangat untuk berbicara tentang pemimpinan. Jadi, mompet dari Rakyat Nas ini bukan sekedar kita mau mencari pakar calon presiden yang kurang lebih akan membawa efek elektoral, tetapi untuk betul memiliki di bawah secara nasional. Saya kira adalah penting ya, bahwa mencari calon pemimpin bangsa itu dengan keseriusan satu pihak. Tengah dibawa di lain pihak, tapi di salah dua hari umur. Hanya satu yang mengusulkan seorang Suriapalo. Lebih banyak yang mengusulkan peranan ke Suriapalo daripada seorang Suriapalo. Ini, itu kan terbuka. Itu kan terbuka kok. Padahal mahfumnya, Bang Saur, padahal mahfumnya kalau sepengetahuan kita mengamati kepemiluan dari tahun ke tahun, biasanya daerah-daerah mengusung ketua umumnya semua ya, mengusulkan ketua umumnya semua ya, rata-rata ya. Dan menurut saya itu salah satu respek yang dihasilkan adalah karena ketua umum tidak beringinan dalam jabatan publik. Itu, itu, itu. Yang kedua, ketua umum melihatkan Suriapalo tidak terburu-buru menjadikan anaknya tunggal, anak tunggal seberan anda itu untuk diordirkan dan kan menjadi Pementeri menjadi Ketua Komisi pun tidak. Tidak ada. Nah, menurut saya tidak adanya kepentingan yang bersifat personal itulah yang menyebabkan tepat atau lama arti ini memang mendapatkan respek. Saya yang terakhir saya harus bilang bahwa tidak ada bangsa yang kelebihan pemimpin. Tidak ada. Tidak ada. Nah ini kalau kita menerima ya menerima postulat berfikir ini tidak ada pemimpin yang kelebihan sempat tidak ada bangsa yang kelebihan pemimpin maka partai yang secara konstisional diberi diberi hak untuk bisa mencalonkan presiden dia harus membuka cakrawalanya seluas-luasnya untuk menghasilkan pemimpin bangsa tidak ada urusan apakah dia kader partai atau bukan. Nah yang mau dihasilkan itu siapa? Pemimpin bangsa. Nah tidak ada bangsa yang kelebihan pemimpin. Tunjukkan pada saya mana bangsa yang mengalami kelebihan pemimpin surplus pemimpin mana? Nah karena tidak ada bangsa yang kelebihan pemimpin bahkan tidak sedikit bangsa yang mengalami kekurangan pemimpin bahkan krisis pemimpinan kita sebetulnya sebetulnya kita harus membuka diri terluas-luas sedalam-dalam apa yang bisa membawa kita ke masa depan. Soal menang kalah itu ntar deh. Ya kan? Nah saya mau memberikan sebuah contoh yang lain. Seorang di Iduan Kambil diusung oleh Lebar Tenas dengan tiga syarat yang dikemukakan oleh Pak Suryabal. Syarat pertama jadikan bumi parah yang bumi panjang syarat yang kedua menangkan Jokowi di bumi yang ketiga Ridwan Kambil kamu jangan jadi anggota partai mana. Artinya iyalah yang dicari itu adalah seorang kepala daerah seorang pemimpin bukan menjadikan peran itu dikadang kertai. Itu terlalu sempit. Nah perspektif ini kan sudah bukan lagi teori karena itu tidak dilakukan pas apalagi mencari pemimpin bangsa. Nasional ya. Iya dong jadi pasti kita buangkan ruang-ruang sempit. Jangan masuk terongongan lah. Lewat jalan besar. Bang Hujang iya kan Bang Hujang Bang Hujang boleh tanggapi Bang Hujang itu tadi dari awal beberapa contoh-contoh yang dilakukan partai Nasdem dari mulai menghadirkan Mahathir Muhammad karena ingin memberikan gambaran inspirasi Wibawa sebagai pemimpin nasional itu tadi jadi gambarannya bukan hanya apa ya mengedepankan efek elektoral dulu tapi ada visi besar di sana bagaimana Bang Hujang melihat bahkan juga hal-hal yang dicontohkan yang lain tadi oleh Bang Sahur soal peristiwa yang pernah pencalonan Ridwan Kamil bahkan syaratnya bukan harus masuk partai Nasdem gak ada itu malah syarat itu malah dilarang masuk partai manapun begitu ya bagaimana Bang Hujang melihat ini ketika menjaring pencalonan presiden bagi partai Nasdem nah saya salut dengan partai Nasdem kenapa dalam pilkada partai Nasdem partai yang pertama tidak memungut mahal itu luar biasa itu penting dalam konteks kita apa namanya menjaga apakanlah apa namanya pemilu kita termasuk pilkada kita itu menjadi contoh bagi partai-partai lain akhirnya ditiru oleh partai-partai lain itu karena selama ini kalau pilkada harus kepala daerah senyataan mohon maaf ya tetilah pada pimpinan partai mana Nasdem tempat yang pertama yang sama sekali membebaskan salun kepala daerahnya terkait dengan persoalan mahal-mahal itu tetapi saya melihat dari pergerakan-pergerakan partai Nasdem di daerah saya objektif saja menilai itu sangat luar biasa apa namanya jalan pertumbuhannya itu dan saya melihat saya punya keyakinan kalau itu terus dijaga kalau itu terus dikelola kalau itu terus apa namanya dimanasi dengan baik maka ya tidak aneh tiga heran pula kalau suatu saat 2024 Nasdem akan menjadi muncul sebagai partai katakanlah menjadi partai tiga besar bahkan dua besar tetapi butuh kerja alhamdulillah visi bangsa inilah yang harus menggerakkan partai Nasdem tanpa visi maka mohon maaf partai akan ditinggalkan oleh rakyat karena itu visi besar itu menjadi penting dalam konteks rangka membangun masyarakat bangsa dan negara nah saya ya sorry saya potong sedikit kalau kita lihat apa namanya beberapa kali ketua partai Nasdem menyampaikan baik itu melalui orasi politiknya maupun dalam diskusi-diskusi dengan media ya bahwa apa sih sasaran dari partai Nasdem apakah menjadi partai penguasa apakah menjadi partai jawabannya adalah partai yang menentukan partai besar yang menentukan begitu ya ini porsi di parlemen harus besar nah ini kan kita bicara kalau dibumikan begitu ya ini kan harus memang harus punya elektoral yang besar kemenangan elektoral yang besar begitu nah tapi tadi kan kalau lihat pernyataan dari Bang Saur maupun pernyataan beberapa politisi partai Nasdem gitu ya bahwa sebenarnya yang diutamakan atau dikedepankan adalah visi besar tentang keindonesiaan tentang kebangsaan bahkan untuk Rakernas memilih apa pengusulan nama-nama calon presiden pun dari berbagai wilayah ya DPW ya itu kan dengan kebebasan keberdekaan dan tidak ansih murni berpikiran bagaimana efek elektoral atau efek ekor jas yang dibawa dari calon A maupun calon B atau calon C begitu ya tapi lebih kepada bagaimana menghilangkan polarisasi dan sebagainya artinya idealisme yang dikedepankan idealisme kebangsaan dikedepankan efek elektoral mungkin mengikutinya bagaimana ini di satu saat pertanyaannya bisa menjadi titik temu yang realistis yang ideal menjadi yang realistis begitu sehingga membawa Nasdem itu menjadi partai yang tadi Bang Ujang doakan tadi ya bisa di dua atau tiga sebagai partai yang menang pemilu begitu Bang Ujang ya kan begini partai itu didirikan untuk menjadi pemenang karena memang didirikan ikut pemilu untuk berkuasa oleh karena itu ya tadi untuk berkuasa itu harus membawa visi besar tadi visi kebangsaan visi keindonesiaan gitu ya nah tapi jangan lupa juga tadi saya sepakat mengundang Pak Mahathir itu Nasdem peduli juga terkait dengan persoalan isu-isu kepemimpinan dan isu internasional jadi jangan lupakan juga bahwa isu internasional juga terkait dengan isu nasional ini harus harus terus dijaga oleh partai Nasdem saya melihat kepentingan politik itu lebih banyak kepentingan yang pragmatis tetapi Nasdem mampu menjaga itu menetralisir itu dengan dengan apa namanya sesuatu yang ideal jadi idealnya ada yang pragmatisnya ada Nasdem ini menggabungkan antara dua kepentingan yang ideal dan pragmatis itu hasilnya adalah saya melihat Nasdem tadi banyak mohon maaf diminati oleh masyarakat termasuk hari ini kelas-kelas menengah itu banyak bahkan mahasiswa saya saya mau jujur kemarin masuk Nasdem mahasiswa saya dialajar itu Bang Saur saya sudah daftar online dan ditunjukkan kepada saya katu anggotanya artinya ada sesuatu di Nasdem itu baik dalam konteks tadi fisik kebangsaannya dalam konteks menjaga realitas politiknya termasuk menjaga idealismenya termasuk dalam konteks tadi bisa katakanlah masuk ke wilayah anak-anak muda dan saya percaya kalau ini terus dijaga dikembangkan fisik kebangsaannya itu termasuk nilai idealismen itu dengan menjaga terus berpijak pada langkah nyata artinya langkah sosiologis yang ada maka sesungguhnya Nasdem sedang menancapkan diri ingin menjadi partai yang berkuasa yang penting itu partai menentukan selain menjadi pemenang menentukan misalkan Pak Syedatalo bagaimana gaya beliau yang luar biasa saya juga sering menjadi inspirasi bagi saya karena saya kan anak muda juga Bang Sahur saya termasuk masih muda kira-kira jadi saya juga ketika Pak Syedatalo pidato ketika saya sering ke Metro TV diundang saya baca kata-katanya di ding-ding apa namanya studio dan luar biasa menginspirasi jadi saya tidak aneh tidak heran kalau Nasdem punya visi besar itu karena memang tadi bahwa selama ini Pak Syedatalo juga punya visi besar untuk bisa membangun bukan hanya membangun Nasdem tapi membangun Indonesia nah langkah nyata yang harus dilakukan sebenarnya sederhana kalau Nasdem ingin bisa bersaing tentu mendekati rakyat ketika rakyat susah hadir ketika rakyat butuh makan gak kasih makan ketika rakyat kata-kata kesulitan ya dibantu itu yang harus dilakukan karena partai lain tidak ada ya Nasdem harus hadir nah inilah langkah sebenarnya langkah idealisme yang diturunkan menjadi langkah pragmatisme sehingga bisa membantu masyarakat yang sedang kesulitan sebenarnya sangat sederhana kita apa namanya membaca apa namanya persoalan-persoalan politik termasuk persoalan ingin bisa menjadi partai yang bisa bersaing dengan partai-partai yang lain tapi saya punya keyakinan saya sering menganalisa dari 5 tahun yang lalu Bang tidak ya kadang-kadang analisa saya juga tidak semuanya benar kadang banyak salah tetapi ya saya kalau menganalisa itu objektif jadi saya melihat bang Ujang mohon maaf itu sinyal agak terganggu nih ya saya ulangi ya saya meyakini kalau Nasdem bekerja untuk kepentingan rakyat kepentingan bangsa dan negara maka tadi Nasdem akan menjadi partai yang tadi akan banyak dibutuhkan oleh rakyat Indonesia dan ini tentu Nasdem harus punya langkah strategis dalam konteks menaklukkan rakyat Indonesia dengan langkah-langkah nyatanya itu langkah-langkah itu tadi harus dekat dengan rakyat harus membantu rakyat harus hadir ketika rakyat susah seperti itu Bang Indra baik oke saya kembali ke soal apa namanya nama-nama yang disebutkan oleh DPW ya kalau kita lihat ini apa namanya Bang Saur ya kalau dari beberapa nama nama Anies Baswedan ini diusulkan 32 DPW nama Ganjar Pernowo diusulkan 29 DPW dan yang lain-lain begitu ya tapi yang kelihatan dominan kan dua nama ini ini apakah juga agak nyambung begitu dengan pernyataan Ketua Umum Pak Surya Paloh yang memang ingin mengatakan tidak sudah tidak ada lagi lah kelompok yang disana kelompok disini duduklah mereka bareng berdua di tengah gitu itu apakah kemungkinan besarnya Bang Saur ini analisis saja Bang Saur apakah memang akan ada kemungkinan penduetan dua nama itu demi hilangnya polarisasi demi tidak adanya lagi apa namanya kubu A kubu B dan sebagainya bagaimana Bang Saur pendapat Bang Saur kita harus jujur bilang bahwa Partai Nasdem sendiri yang tidak dapat mengusung calon presiden itu itu harus dengan jujur kita bilang itulah yang menyebabkan konversi tidak jadi selenggarakan karena kita tidak bisa sendirian mengusung calon presiden maka yang sedang terjadi itu adalah mencari suara dari bawah dari DPD ke DPW dan di bawah ke forum Rakernas yang nanti dari sejumlah nama itu ketua umum akan mengambil dan apa yang disampaikan Kang Ujang tadi menurut saya benar tidak mungkin diajukan calon tunggal kenapa karena kalau kita sendirian kita bisa bilang calon tunggal ini loh partai yang partai kami akan usung dan itu hanya bisa melakukan itu kan hanya BDIP sendirian dia bisa mengusung dan dia bisa sebut kami mau calonkan si A si B entah puan entah ganja entah siapapun tapi partai tidak dalam posisi dapat melakukannya sendirian karena dia tidak dapat melakukannya sendiri dia tidak boleh mengajukan calon tunggal dia harus melebarkan harus terus itu tidak boleh calon tunggal calon dua saja itu juga tidak bagus jadi yang penting itu adalah pertama partai ini secara resmi melakukan penjaringan suara penjaringan suara dari Bapak apakah yang akan dicalonkan menjadi calon presiden yang kedua partai ini adalah partai yang pertama menyelenggarakan secara resmi bukan opini-opini yang dibentuk atau hasil-hasil yang menjadi perbincangan tapi sekarang partai ini resmi resmi mendengarkan suara dari bawah nanti sampai pada ketiga nah yang pokok adalah bahwa diskursus kepublikan mengenai mencari pemimpin bangsa ini adalah sebuah langkah yang memang memerlukan waktu jauh hari kalau tidak salah saya kan pendaftaran itu kan baru September atau Oktober tahun depan ini ini bukan 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 sprint lho ini maraton ini bukan lari cepat ini maraton dan tidak boleh juga kehabisan Ausdauer tidak boleh itu sebenarnya tidak boleh dikuti kalau entung karena kita tidak bisa mengusung tapi yang kedua juga waktu masih panjang jadi biar terjadi diskursus kepublikan ya kalau kita memang sedang mencari pemimpin bangsa untuk masa depan yang lebih baik nah jadi kalaupun nama-nama satu saat nanti nama-nama itu bahkan tidak ada di dalam usulan-usulan DPW ini masih memungkinkan juga Bati Bang Saur ya kita tidak akan mungkin keluar dari nama yang sudah dihasil itu itu adalah urusan urusan integritas itu itu urusan bahwa kita memegang suara dari bawah tidak akan lagi meleset dari situ ya kan ini tidak akan meleset lagi dari situ dan tiga pertanyaannya kan siapakah nanti teman kita berkoalisi yang akan sama pandangannya tentang calon-calon yang mau diusul itu masih panjang waktu itu itu berarti nama-nama yang diusulkan ini bukan lagi nanti bukan bukan Saur bukan lagi maaf ini bukan untuk di voting begitu ya Bang ya Bang Saur ya oh tidak tidak ini nanti itu penjaringan 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 nama dari sejumlah nama yang diajukan dari bawah ketua umum nanti akan merumuskan beberapa nama jadi menurut saya sih jangan sampai terjadi seperti yang sudah-sudah bahwa di hari-hari terakhir baru ada calon presiden di hari-hari terakhir baru ada wakil presiden baru wakil presiden apakah makhluk amin apakah makhluk md jangan lagi ya jangan lagi lah yang terjadi seperti itu kita ini sedang mencari pemimpin kaksa mencari apa pemimpin-pemimpin sembara cari ketua RT aja susah cari ketua RT aja gak bisa detik-detik terakhir gak begitulah mari kita pikirkan secara mendalam cukup waktu makanya konvensi apa konvensi kita tinggalkan bukan karena apa-apa karena kita memang gak bisa sendiri ini kan juga membaca sebelum Rakernas berjalan sebagian publik ini kan juga membaca beberapa peristiwa peristiwa politik yang mengiringi misalnya seperti pertemuan Pak Surya Palo dengan Pak Prabowo kemudian Pak Surya Palo dengan Pak SBY dan sebagainya beberapa pertemuan-pertemuan Pak Surya Palo dengan Presiden Jokowi ini yang menarik yang ingin saya banyak juga yang bertanya dari sekian nama yang diusulkan oleh DPW dan begitu banyaknya DPW kan masing-masing DPW bahkan lima tidak ada satu pun nama Pak Prabowo apakah memang ini aspirasi dari DPW begitu ya tidak ada satu pun nama Pak Prabowo di sini ya memang dari bawah tidak ada nama Prabowo dari bawah juga tidak ada nama Puan itu memang tidak ada dan menurut saya itu menunjukkan kewarasan kewarasan di bawah itu itu ketua umum partai lain kok kan Puan itu juga putri berkota lucu juga kita mengusulnya seperti bermain-main enggak enggak memang dan itu menurut saya benar bahkan di mencalon ketua umum Surya Palo juga satu-satu dipilih hanya satu iya kan jadi begitu ini bentuk kewarasan berpolitik dan dari seluruh daerah partai Nasda begitu ya Bang Surya iya dan menurut saya saya terus terang aja merasa merasa di sebuah langkah yang sangat maju dalam kita berdemokrasi bahwa dari bawah itu bersuara berdeka dengan gayanya caranya bahkan membahasakan supaya ada dari Indonesia bagian timur tahaya dari timur sampai seperti bahasa-bahasa seperti itu dan disuarakan maka Jawa Tengah itu mengusulkan juga ramar gobel eh sorry Dokter Karta mengusulkan ramar gobel juga salah satu di dalam musulam mereka ramar gobel karena berkunjung ke Jogja berkali-kali jadi bedroomnya luas sekali dan itu bagus karena itu menunjukkan bahwa ada kemerdekaan ada kemerdekaan dari bawah dan saya ingin membahas bawahi juga ada dua kata kunci dari pidato pembukaan pasur yang pertama itu adalah kata kemerdekaan bahwa ini adalah partai yang kedua tidak membebek dan itu terekspresikan memang dari bawah gak ada yang membebek aku kofifa nama ada nama kofifa pun ada nama erik pun ada andika pun ada nama lesari murdian pun ada panganan surya palo pun ada ramar gobel pun ada juga saharul ada partai merdeka dan tidak membebek kalau ini saya minta tanggapan dari bang ujang dulu bang ujang menilainya seperti apa ini bang ujang sebenarnya saya tadi mau masuk ke dalam pertanyaan ketika ada banyak nama yang luar biasa tadi tapi ketika didekatkan dengan realitas politik dalam artian harus berkoalisi dengan partai lain bagaimana mempertahankan nama-nama yang sudah diusulkan dari daerah ini tapi sudah diperkuat digarisbawahi tadi oleh bang sahur juga nasdem adalah partai merdeka dan pasti tidak membebek bang ujang bagaimana bang ujang itu memang apalah kalau bahasa saya fondasi yang dimiliki oleh nasdem oleh karena itu saya melihat nasdem ingin menjadi partai yang dari inklusif yang demokratis selama ini begini saya pernah nulis lembagaan partai politik hampir-hampir partai politiknya banyak yang tidak demokratis semuanya ditentukan oleh ketua umum saya melihat momentum rakernas ini adalah momentum bahwa ingin menunjukkan bahwa menjadi partai yang demokratis secara kelembagaan jadi bukan ditentukan oleh personal ketua umumnya biarlah menjadi apa namanya pikiran ide-ide dan gagasan dari apa namanya DPW-DPW merdeka secara menyampaikan karena itu tadi yang disampaikan oleh Bang Sahur mengutip pernyataan Pak Ketua Umum Pak Suriapalo bahwa merdeka dan tidak membebek menjadi moto yang luar biasa bagus yang harus disampaikan ke publik karena selama ini kalau kita lihat secara kelembagaan memang partai kita banyak yang tidak merdeka karena sesuatunya banyak ditentukan oleh Ketua Umum nah dinastem tidak demokratis lalu tidak membebek betul selama ini partai lain berkoalisi ngikut-ngikut gitu kan diarah-arahkan oleh mohon maaf sekitar kelompok istana misalkan gitu nastem tidak justru nastem ingin menjadi jangkar ingin jadi bandul ingin menjadi kingmaker dalam konteks tadi ya kontestasi Pilpres 2024 nanti saya rasa bagus ya apa yang dilakukan oleh nastem ini Bang Sahur mungkin sebagai penutup sekalian Bang Sahur dari diskusi kali ini kita ya dalam crosscheck ini langkah selanjutnya apa secara teknis setelah nama itu disebut dikerucutkan lah paling tidak ya dari sekian nama itu tidak lebih dari lima jari tadi Bang Sahur menyebutkan apa selanjutnya karena ini memang maraton dan mungkin concern besarnya juga Bang ketika nanti menentukan pilihan pimpinan nasional kita Pak Surya juga sering menyampaikan begitu baik itu di berbagai forum tentang kondisi global dimana banyak negara yang terancam fail state dan lain sebagainya tadi kemudian kita harus stabilitas nasional yang utama bukannya tidak demokratis tolonglah NGO dan lain sebagainya itu prioritas dulu deh mengikuti kondisi kita agar stabilitas ini tetap terjaga Bang Sahur semua berkepentingan dengan stabilitas itu dan sinyalemen tentang negara gagal itu saya termasuk orang yang tidak terlalu percaya Indonesia menurut Bank Dunia masuk dalam daftar yang akan menjadi negara gagal itu saya adalah orang yang tidak percaya Indonesia dibawa kemungkinan Jokowi berhasil keluar dari rekaman pandemi secara secara efisien dengan jumlah penduduk yang sedikit banyak secara kita bisa tanpa masker kalau kita berhasil keluar dari krisis yang berat itu dan saya tidak saya tidak saya bahwa kita akan mengalami negara gagal dan kedua negara gagal itu kan dalam buku yang sangat terkenal itu selain kan karena kebijakan ekonomi aktif itu kuncinya dan kebebinan Jokowi terakhir ini kan justru memeniadakan ekonomi politik ekonomi ekstra terhadap sumber daya alam maka nikel tidak dikirim keluar dari secara mentah apalagi nikel itu kan menjadi salah salah satu unsur pokok untuk menghasilkan energi listrik baterai itu sudah dilakukan dia akan diolah di dalam kalau kita meninggalkan kebijakan politik ekonomi ekstraktif terhadap sumber daya alam ya sudah lah itu sudah lewat lah tampangan jual hutan kayu tampangan jual hasil tambang itu sudah lewat lah dan itu disadari oleh Jokowi makanya semalanya dibangun jadi menurut saya kok hiperbolik gitu yang berlebihan banget lo bilang karena ini negara-negara salah satu stabilitas politik itu kan unsurnya adalah juga karena kemampuan demokrasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan perbedaan kemampuan demokrasi kita untuk menyelesaikan urusan-urusan setelah pemilu habis itu kita ini kembali sebagai satu bangsa Prabowo Sandiagono melakukan pertarungan yang tajam pada Kulpres bahwa kemudian kedua beliau itu menjadi menteri yang menurut konstitusi membantu presiden semua berlangsung dengan ya ada yang tidak setuju tapi semua akan berlangsung dengan damai jadi saya tidak melihat bahwa demokrasi kita itu akan terpukul mundur dengan adik-adik peragaman calon saya tidak percaya itu karena kita punya kemampuan memoderasi kemampuan memoderasi itu ada loh di dalam sistem politik kita nah itu optimisme nah kalau partai-partai politik ini seperti Nasdem itu membangun membangun karakternya mengembangkan kemampuan dia untuk berdemokrasi tadi bahasa kakak ujang itu kelembagaan memang soal besar loh itu ada soal besar yang menyangkut kelembagaan dalam sebagai pengertian dari institusi tetapi ada juga yang menyangkut mengenai peranata jadi institut dengan institut ada juga persoalan tentang peranata sekarang kita membangun peranata demokrasi itu dengan membiarkan atau dengan rasa dengan rasa gembira memberikan kesempatan kepada daerah di BWDW untuk menyampaikan aspirasi pemimpinnya dengan seluruh gaya mereka jadi kalau demokrasi itu tidak berhubungan dengan stabilitas nasional itu lucu lucu banget itu kan justru stabilitas nasional yang dipaksakan di zaman Pak Harto tanpa demokrasi justru bikin meledak suatu hari jadi kita sedang betul demokrasi memang membelikan kesabaran kita harus sabar kalau berdemokrasi kadang gagal cara pilih kita satu bupati kita pikir nanti mau berorientasi pada rakyat tapi rupanya mau cari kekayaan lalu kita tapi yang pasti bukan stabilitas yang dipaksakan ya Bang Sahur juga dong dia harus tumbuh baik baik terima kasih kalau begitu Bang Sahur Bang Hujang atas waktunya dalam diskusi yang semoga menambah wawasan kita semua ya pada pagi hari ini Bang Sahur dan juga Bang Hujang salam sehat selamat pagi sampai jumpa ya itu tadi diskusi kita dalam crosscheck di edisi akhir pekan kali ini terima kasih Anda terus menyaksikan diskusi-diskusi hangat dalam program crosscheck di kanal youtube medcom.id setiap pukul 10 waktu Indonesia Barat saya Indra Molana salam sehat sampai jumpa medcom.id a part of Media Group Network